Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep etika, norma, nilai, dan prinsip moral pada penata anestesi Untuk kita ketahui bahwa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang etik di mana teori etik itu terdiri dari dua macam teori yaitu utilitarian dan deontologi Nah, kalau utilitarian itu adalah kebenaran atau kesalahan suatu tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat tindakan Ya, kita ulang lagi ya Utilitarian adalah kebenaran atau kesalahan suatu tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat suatu tindakan Contohnya adalah seseorang yang mempertahankan kehamilan beresiko tinggi bisa menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan Misalnya nyeri, kemudian mungkin juga nanti akan beresiko terhadap kesehatannya Nah, ini jadi suatu tindakan tadi akan berakibat terhadap konsekuensinya Kemudian kalau deontologi adalah berarti juga suatu aturan atau prinsip Antara lain ada beberapa hal yaitu ada otonomi, kemudian inform consent, kemudian alokasi sumber-sumber, dan euthanasia Nah, kalau di deontologi ini nanti akan berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam etik Nanti akan kita bahas berikutnya Nah, prinsip etik yang tadi berkaitan dengan deontologi Jadi, deontologi itu adalah tadi apa? Aturan, atau prinsip Nah, prinsipnya adalah pertama, otonomi Otonomi itu adalah sesuatu hal yang didasarkan pada keyakinan individu bahwa individu itu bisa berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri Kita ulangi ya Jadi, otonomi itu adalah kemampuan individu untuk membuat suatu keputusan sendiri Kemudian, yang kedua adalah berbuat baik atau benefician Prinsipnya adalah seorang penata anestesi harus melakukan perbuatan yang baik dan tidak membuat kesalahan atau tidak merugikan ke orang lain Kemudian, yang ketiga, keadilan atau justice Nah, keadilan itu prinsip moral yang diyakinkan bahwa manusia itu mempunyai hak yang sama Jadi, tidak membedakan antara yang kaya dan miskin Nah, itu Kemudian, yang keempat Tidak merugikan atau non-maleficient Ini hampir sama dengan tadi berbuat baik Jadi, jangan sampai suatu tindakan seorang penata anestesi itu membuat kerugian pada pasien Kemudian, yang kelima adalah kejujuran atau veracity Veracity itu adalah tindakan yang penuh dengan kebenaran Nah, ini dilakukan pada penata anestesi dengan menjunjung tinggi kejujuran Melakukan tindakan sesuai kejujuran pada pasien Kemudian, yang selanjutnya adalah menekmati janji atau fidelity Nah, ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain Jadi, perawat itu, perawat anestesi harus setia terhadap komitmennya yang sudah dijanjikan kepada pasien Yang selanjutnya adalah kerahasiaan atau confidentiality Jadi, seorang penata anestesi itu tidak boleh membuka aib pada pasiennya Harus menutup erat kerahasiaan pada pasien Contoh misalnya, pada pasien X misalnya Pada saat seorang penata anestesi di OKA, di ruang operasi Melihat ada tanda lahir misalnya di organ X misalnya Nah, ini seharusnya seorang penata anestesi tidak membuka aib tadi ke orang lain Terus, yang selanjutnya adalah akuntabilitas Akuntabilitas itu merupakan standar pasti bahwa tindakan seorang yang profesional Harus dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali Atau maksudnya adalah seorang perawat anestesi harus mempunyai rasa tanggung jawab Itu yang disebut dengan akuntabilitas Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang nilai Nilai adalah sesuatu yang berharga atau keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seorang Sesuai dengan tuntutan hati nurani Nah, nilai pada penerapannya terhadap perawat anestesi kira-kira apa? Nah, ini silakan nanti kita diskusikan di forum diskusi Bagaimana sih seorang perawat anestesi itu seharusnya dalam mempunyai apa yang disebut dengan nilai Terus, yang selanjutnya adalah moral dan norma Nah, moral adalah standar personal atau seorang perawat anestesi, penata anestesi tentang benar atau salah dalam praktik keperawatan Ingat ya, moral berarti berkaitan tentang benar atau salah dalam praktik keperawatan Sedangkan norma adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat Atau bangsa yang mana peraturan ini diwajibkan ditaati oleh masyarakat Jika ada yang melanggar maka akan ada tindakan dari pemerintah Jadi kalau norma itu kita resum, norma itu adalah aturan Aturan yang mengatur masyarakat di mana di dalam norma akan ada sanksi Jika terjadi pelanggaran Selanjutnya, apa itu hukum? Nah, hukum adalah peraturan perundang undangan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat Dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah Jadi nanti kita resum apa perbedaan antara hukum, norma, kemudian etika Selanjutnya, ini perbedaan antara etika dan etiket Kalau masih ingat apa yang disebut dengan etika? Etika itu adalah usaha manusia dalam memakai akal budi dan daya pikirannya Untuk menyelesaikan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik Artinya kalau etika itu adalah aturan atau tingkah laku tentang baik dan buruk Kalau etiket, itu adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan apa yang harus seseorang lakukan dalam situasi tertentu Etiket menunjukkan cara berbelaku sopan dan benar dalam lingkungan sosial Nah, kalau etiket berarti sudah berbentuk aturan yang membuat seseorang itu harus berbelaku sopan dan benar Tapi kalau etika tadi adalah seperangkat usaha manusia untuk melakukan hal yang baik Di situ akan terlihat baik dan buruknya Kalau etiket sudah ke arah aturan untuk berbelaku yang benar Terus, ini perbedaan dan persamaannya Nah, perbedaannya etika berkaitan dengan bagaimana seorang melakukan suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri Kalau etiket berkaitan dengan tata cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia Jadi kalau etika itu tadi berkaitan bagaimana seorang melakukan suatu perbuatan Sedangkan etiket itu adalah tata cara untuk perbuatannya sendiri Etika berlaku meskipun kita bersama dengan orang lain, tidak selalu saat sedang sendiri Sedangkan etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri Jadi kalau etiket itu sudah dia berlakunya adalah secara universal Kemudian etika bersifat absolut Artinya mutlak harus dilakukan Karena mana baik, mana dan buruk Sudah ada relnya Sedangkan etiket masih bersifat relatif Karena berlaku pada suatu masyarakat tertentu Contoh masyarakat A menganggap bahwa berpacaran tidak masalah misalnya Tetapi masyarakat B akan menganggap bahwa berpacaran itu adalah suatu hal yang tidak baik Sehingga bersifat adalah relatif Kemudian etika memandang manusia dari segi yang dalam Kalau etiket memandang manusia dari segi lahirnya saja Jadi karena tadi dia berlakunya adalah universal Kemudian etika melakukan yang kebenaran Artinya ini perbedaan antara etika dan moral Kalau moral mengajarkan apa yang benar Beda ya Etika itu melakukan hal yang benar Atau melakukan kebenaran Tapi kalau moral mengajarkan apa yang benar Terus etika berbuat atau bertindak sesuatu dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral Tapi kalau moral mengajarkan bagaimana seharusnya hidup Jadi kalau moral hampir sama tadi aturan Mengajarkan bagaimana harusnya hidup Tapi kalau etika itu bagian dari moral Bagaimana manusia itu berbuat baik sesuai dengan moral Etika itu berbuat baik sesuai dengan moral Jadi etika bagian dari moral Kemudian etika itu berjalan dalam rel kehidupan Kalau moral menyediakan rel kehidupan Paham ya dari sini ya Jadi moral itu aturan Untuk membentengi pada saat kita menjalankan kehidupan Tapi kalau etika itu sudah berjalan sesuai dengan moral Selanjutnya etika mentaati rambu-rambu kehidupan Kalau moral itulah rambu-rambunya Moral itu rambu-rambunya kehidupan Tapi kalau etika adalah bagaimana mentaati sesuai dengan moral Selanjutnya perbedaan etika dengan hukum Kalau etika itu mengatur tata tertib pergaulan di masyarakat Sedangkan hukum juga sama Mengatur tata tertib pergaulan di masyarakat Ini persamaannya Kemudian etika berbuat atau bertindak Sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral Kemudian kalau hukum adalah Mengajarkan bagaimana seharusnya hidup Sampai sama dengan moral tadi Kemudian sama-sama mengandung hak dan kewajiban Dan sama-sama hasil pemikiran dari pakar atau senior Etika dan hukum itu adalah hasil pemikiran dari pakar atau senior Selanjutnya perbedaannya adalah Kalau etika berlaku untuk lingkungan profesi Etika itu berlaku pada lingkungan suatu profesi Tapi kalau hukum berlaku untuk umum Bisa dibayangkan ya Anda bayangkan antara Contohnya misalnya Orang yang melanggar hukum Nah itu akan berlaku secara umum Tapi kalau etika berlakunya secara profesi Kemudian etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi Betul ya Nanti ada namanya kode etik Nah disitu sesuai dengan kesepakatan anggota profesi Kalau hukum disusun oleh badan pemerintah Contohnya adalah mahkamah hukum gitu ya Mahkamah agung Nah ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Kemudian yang berbeda lagi adalah Etika tidak seluruhnya tertulis Sedangkan hukum akan tertulis dan terinci Dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita negara Nah contohnya ada yang namanya hukum pidana Hukum perdata Atau KUHP ya Kitab undang-undang hukum perdata ataupun pidana Nah disitu tertelangkum secara rinci Misalnya orang yang melanggar Apa namanya Misalnya kasusnya orang yang mencuri Misalnya Itu akan diberi hukuman apa Itu terinci disitu Sedangkan perbedaan selanjutnya adalah Etika itu penyelesaian pelanggaran etika Tidak selalu disertai bukti fisik Jadi pelanggaran terhadap etika Tidak selalu disertai dengan bukti fisik Tapi kalau penyelesaian pelanggaran hukum Ada bukti fisik Nanti kita diskusi apa bedanya dan contohnya seperti apa Terus pandangan etika terhadap manusia Jadi ada dua hal pandangannya Yang pertama adalah etika secara sosial dan etika secara individu Etika secara sosial menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial Dia tidak bisa hidup secara mandiri Jadi disitu akan mengandung apa namanya Norma-norma dan dari norma tadi akan berlaku secara etika Contoh norma pergaulan dalam masyarakat Nah di norma itu pergaulannya apa saja Nah itulah akan yang mengandung etika Kemudian etika individu adalah etika yang berlaku pada seseorang Ini akan berpengaruh terhadap nilai di masing-masing individu Contohnya tadi misalnya Bahwa menurut dia Apa namanya Bisa saja pacaran itu adalah suatu hal yang tidak baik Tapi seseorang bisa menganggap bahwa pacaran itu hal yang baik Ini juga akan berpengaruh terhadap Atau dipengaruhi dari norma-norma masa Ya mungkin itu saja penyampaian dari saya Selanjutnya kita akan berdiskusi berkaitan dengan perbedaan antara Norma, hukum, etika, kemudian penerapannya dalam penata anestesi Ya terima kasih untuk selanjutnya kita lanjutkan ke forum diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh